Intro Ini temannya puasa Di format dalam koltung Koltung ya Kalau menuju 7 menit Dari yang ada waktu, dikasih waktu 7 menit Cuma kalau 7 menit saya tahu Jangan sampai 7 menit ada yang lewat, ada yang kurang Kalau yang kurang berarti saya maklum Karena seorang pengguna, kalau tidak lewat Saya maklum karena mantan saya orang bogus Kenapa saya bilang orang muna, orang muna itu bahasanya kurang-kurang terus Tidak pernah ada lebih, kalaupun ada lebih Karena dia bahas semuanya, karena akhirannya huruf konsonat Contoh kalau piring, akhirnya piring Kalau sumur jadinya sumur atau sumuru Kenapa mantan saya, saya bilang orang bogus Kalau orang bogus itu lebih-lebih Kalau galong-galong, kalau 6 anak Jadi gitu-gitu itu merahnya semua Jadi dia, mantan saya itu orang bogus Kalau lebih-lebih kan masalah ya Makanya tunggu, pamer Oke Saya kuliah di umpat Ya, umpat Menghalu padat Saya di umpat kuliah di bahasa Indonesia Berisiko sekali mulai di bahasa Indonesia ternyata Kenapa bisa berisiko? Contohnya begini Kita bisa memformat bahasa yang tidak bagus jadi bahasa yang bagus Contoh, anak-anak saat ini kalau berangkuasa Saya mau tidak ada yang-berangkanya Ini para pengacara, para pencerama di kompleks saya bilang begini Salah satu hal yang dilarang dalam puasa adalah Berjaga sesamu Di sana itu berbahaya Nah, anak-anak sekarang pada pengulitnya semua Minta maaf Harusnya kan pulang puasa kita gantung Masya Allah, Subhanallah Kata-katanya yang kita kasih keluar Tapi karena kebiasaannya sebelum pulang puasa Sama juga, sama-sama menguji juga pada akhirnya Ternyata bahasa ini tergantung dari Dari yang bilang kita Biar juga kita mau bilang Kurang aja Tapi kalau nanya Kita mau ngajar sekali Tidakkan kau marah Kenapa? Sali-buji Cantik sekali Tiba-tiba Ini kita lagi main bola Nonton bola ini Tiba-tiba 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 Bagus sekali Kan mau mati Tapi kayaknya positif Kamu gini Hikman Ramadan Ya Lanjutlah ini Ya Saya Nasib sihat saya Cuma tiga hal Yang pertama Seorang yang kecil Yang kedua Seorang yang cerewet Dan yang ketiga Ini resikonya orang yang tinggal dikenal Oleh kamu saya Saya orang mona Selamat tinggal di Bocor Salah satu hal yang paling Menjadi penyakit untuk kita Adalah bahasanya kita Kita terkenal Singkron Buruk E Yang tebal Ya Buruk E yang tebal Kebetulan Saya pengennya di bahasa Indonesia Saat itu Saya datang Kekanai pertama kali Jadi bulan di bahasa Indonesia Pertama-tama Tentang Fonologi Ya Ini yang lagi Rekam saya di depan ini Kalau ini bahasa musim Pasti tidak tahu Jadi kalau fonologi itu Ya Ilmu tentang bunyi bahasa Jadi orang Jawa sama orang mona Itu perbedaannya Pada saat Dia mengucapkan Kata yang ada Huruf E nya Contoh Apel Orang Jawa kan Apple ya Orang-orang dari bahasa musim Apple Orang mona Mobil Apel Ditekan begitu ya Apel Nah Suatu saat Saya pertama kali masuk Untuk mengabsin kuliah pertama Linguistik Berhitung semuanya Masih manual Berhitung Ini cerita teman saya Ini cerita teman saya Ini cerita tersebut Satu saat kami melawak Di TVRI ceritanya Melawak di TVRI Lalu Di situ dia ditanya Sama Sama Direkturnya Ditanya Nama kamu siapa? Nama lengkap? Nama penggilan Wah abu Beratuh beramunah Yang belum tentu Kocor lagi Bona akhirnya Susah kita tahan-tahan Kita beramunah Kocor terus Terus Nah Kita kalau orang bahasa Bilewanya minta angkut Salah satu pelajaran Yang saya ingat Waktu kuliah adalah Salah satu pelajaran Yang paling saya ingat Waktu kuliah adalah Gunakan bahasa Indonesia Yang baik Dan benar Konsekuensinya Kata-kata adalah Bahasa ditambah Berarti harus baik Dan benar Bahasa yang baik itu Adalah bahasa yang Tanpa kamu Embel-embel Bahasa yang formal Tapi kalau yang bahasa yang benar Itu harus benar-benar Betul Contoh Kita kalau berbahasa Tanpa menggunakan apa-apa Dibilang baik Memakan apa? Memakan kue Minum teh Minum susu Itu bahasa yang baik Kalau bahasa yang benar Itu harus lengkap formatnya Apakah kamu sedang bahaya? Ya Itu pasti pertanyaan seperti itu Suatu waktu saya ke pasar Saya ini kan Peragian sekali masuk pasar Kita-kita jadi safe Sekian gagal Kita ingat Kita menawar saja Masuk di pasar Kan tidak mungkin Kalau saya disuruh Sama dosen Bahasa Indonesia Dia bilang yang begini Kamu harus gunakan Bahasa Indonesia Yang baik dan benar Lalu saya masuk di pasar Masa saya harus menawar Sama penjualnya Berapa harga satikat Kamu memilih? Kan lucu Disuruh sekarang Kita tinggal datang saja Datang Tidak usah bilang berapa Datang saja Tidak tunjuk Oh Tiga seribu Oh Tua seribu Tanpa ender-ender Itu bahasa yang baik Ya Jadi positif sekali Kita bicara bahasa Indonesia ini Nah Tapi sekarang Terbalik lagi Dalam hukum jual beli Yang menawar itu siapa? Yang menawar itu pembeli Sekarang itu yang menawar penjual Contoh Berkepasar Beli tomat Satu Satu Petak itu dia jumlahnya Sepuluh Tiba-tiba kita masuk Membeli Beli tomat Yang menawar siapa? Harusnya kan Tambahkan lagi tiga seribu Tambahkan lagi tiga biji Harusnya kan begitu Sekarang yang menawar siapa? Sudah penjual Berapa ini? Sepuluh ribu Tapi Pak Umbel ini tiga seribu Eh Itu sekali sekarang Ternyata luar biasa Ekonomi itu satu putar balik ya Sudah putar balik Kalian ketahui Saya sampai ini Kita waduh Jangan sampai Kebetulan saya Dari KPK yang Komunitas pulang-pulang Kendari Kami itu bersengkok Bersengkok Dengan orang bawah ini Jadi biasanya Kalau kami terjadi yang lucu Kamu sudah sekongkok Untuk bawa diri ya Tom Kita bawa diri Yang lagi-lagi Kita pindahkan di jidatnya Yang perempuan kita pindahkan di bibirnya Saya ingin Sampai jumpa